Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Sarolangun gagal merebut kembali penghargaan Adipura. Hal ini lantaran tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir, bahkan Kabupaten Sarolangun terancam tidak menerima Adipura hingga tahun 2021. Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya mendapat predikat kota bersih selama 5 tahun berturut-turut pada tahun 2018, gagal mempertahankan predikat tersebut. Bupati Sarolangun C.N.R. menjelaskan kegagalan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk merebut kembali penghargaan Adipura karena belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir, sebab TPA merupakan salah satu penilaian untuk memperoleh penghargaan Adipura. Bahkan jika pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak segera menyediakan TPA, maka pemerintah Kabupaten Sarolangun terancam tidak dapat menerima penghargaan Adipura hingga tahun 2021. CNRA menambahkan pembangunan TPA telah dianggarkan pada tahun 2019 di atas lahan seluas 10 hektare. Untuk Sarolangun mencapai Adipura itu, kan kita sudah pernah 4 kali, nanti begitu meningkatkan menjadi Adipura Kejayaan, skornya kan makin lama makin naik. Kendala kita adalah tempat pembuangan sampah TPA yang luasannya sangat minim dan juga fasilitas TPA belum menjadi standar. Sekarang kita sudah menyiapkan tahan tambahan 10 hektare agar itu memenuhi kriteria standar penilaian Adipura. Selamat Riyadijek TV melaporkan.